Intro Aku tuh sebenernya kaget banget Karena tadi malam jam 2 pagi Saya tuh diteleponnya sama Abi Ramzi Jadi udah 3 kali atau 4 kali telpon berdering-berdering Nah tadi pagi, tempat hari ini kan Abad tuh berpulang jam 2 pagi Menurut beritanya Nah, saya tuh udah bangun jam 5 pagi Karena saya sama Nasar nih harusnya kita syuting Tapping lebaran untuk acara pagi-pagi kita Nah, makanya halarem jam 5 pagi Nah, waktu saya lihat handphone Saya bilang, ih kok banyak banget telpon dari Abi Ramzi Terus saya lihat whatsapp Abi bilang, ayahnya Nasar meninggal Saya kaget Karena memang kita sudah harus lakukan sekalian 5 Kita taping tadi pagi itu jam 6 pagi Nah, lihat grup Di grup juga dia Nasar sudah nangis-nangis Bilang katanya udah harus kebogor Nah, akhirnya itu memang yang membuat sedih Karena Nasar tuh tidak bercerita Kalau ayahnya sudah memang ada sakit Sakit jantung dan sudah pernah masuk rumah sakit Sempat di ring juga Kenapa saya bisa bilang ini? Karena di voice note-nya ketika dia minta izin tidak syuting Dia bilang kalau minta maaf Tidak menceritakan kepada rekan-rekan kerjanya Atau teman-teman sahabatnya Kalau memang ayahnya sudah ada proses sakit jantungnya itu Nah, itu yang membuat kita kenapa tidak bercerita Nah, itu aja sih Cukup kaget Makanya saya coba untuk bela-belain dari Jakarta ke sini Harusnya syuting Tadi pagi tuh syutingnya sebenarnya spesial Ramadan Spesial Lebaran Yang udah seragamnya sudah disiapkan Seragamnya Nasar juga sudah disiapkan Itu seharusnya kita berempat seragaman Malah Nasarnya yang nggak ada Karena harus Nah, ini yang juga lucunya Sehari sebelum Abah meninggal dunia Kan saya sering telefonan sama Nasar tiang malam gitu Suka video call-an gitu ya Dia kan suka gila-gila sendiri Suka joget-joget gitu Kalau video call-an sama Nasar Nah, sehari sebelumnya Saya tuh bilang sama King-King Kayaknya aku nih bakalan di Jakarta Lebarannya Libur kan kita libur panjang nih Nggak syuting Lu gimana? Ya, di Bogor lah Di Abah Di Abah dulu Oh gitu Ya udah deh Aku ke Bogor ya Gitu lebarannya Udahlah nggak usah Gitu dia bilang Udahlah repot-repot Nggak usah Semuanya kan keluarga gue Ketadi gitu Udah nanti aja Setelah lebaran Hari pertama Dan dua Kita kumpul Nasar omong gitu Nah, itu tuh lucu Karena memang Sehari sebelumnya Saya bilang Udah nggak apa-apa Aku datang ke sana aja Maksudnya Kan nggak pernah datang Ke rumahnya Abah gitu Kita teman-temannya Nggak pernah datangin Karena setiap tahunnya Teman-teman tuh Satu grup kita tuh Mencar-mencar kan Yang sampai kemana Kemana-kemana Kebetulan Akunya lagi Mau di Jakarta aja Untuk libur lebaran ini Jadi aku bilang King, aku mau ke tempatnya Abah ya Nah, inilah Makanya kenapa Aku juga bela-belain Kesini Karena sehari sebelum Abah meninggal Teleponan sama Nasar Tuh memang pengen Aku bilang Aku mau kesini Ke rumah ini Ke rumah ini Nah, makanya Beritanya cukup Apa ya Cukup Kaget Gitu Di Nggak, aku cuma nanya Sama Nasar Apa namanya Gimana Kok bisa mendadak Berbuang Maksudnya Kita nggak tahu Kita nggak dikabarin Kita nggak dikasih tahu Sakitnya seperti apa Ya, dia minta maaf Dia tidak menceritakan Tetapi Dia kasih tahu Dia cerita prosesnya Karena Sebenarnya Nasar kemarin Setelah ke rumah sakit dulu Itu pun dia tidak cerita Jadi ternyata semalam Dia ke rumah sakit Sama mamanya Keluar dari rumah sakit Jam 10 malam Nasar pulang Ke Jakarta Bangunannya ke Bandung Gitu Jadi Apa namanya Nasar ke Jakarta Karena dia tahu Dia mau syuting pagi Gitu Nah, tadi malam Dibangunin Jam setengah 2 pagi Dia tuh masih Dia cerita Dia masih kayak orang Apa ya Linglung Kayak Oh, enggak Oh, orang tadi Dari rumah sakit Abah tuh baik-baik aja Saturasi darahnya Aksigen dalam darahnya Masih 99 Masih baik-baik aja Maksudnya meninggal Siapa Bapak Siapa yang meninggal Gitu Nah, di sini dia ceritanya Dia pun shock Karena dia masih kayak Bapak, siapa Bapak Siapa yang meninggal Gitu Karena dia baru ketemu Sama Bapaknya Jam 10 malam Dia baru keluar dari rumah sakit Di sini Di Bapak Itu yang membuat dia Kajian Makanya kita juga terima Beritanya Voice note-nya Dia juga Histeris nangis Jam 2 pagi Karena dia baru dibangun Dia jam setengah 2 Gitu Itu yang diceritakan Sama-sama Terima kasih Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu Tidak ketinggalan Video terbaru dari GRID Sub indo by broth3rmax